Halo teman-teman, balik lagi dengan aku, saya Dudu Andira di Sidas Gaming Dan hari ini kita akan main Minecraft lagi Tepatnya disini aku akan membuat sebuah rumah survival bawah tanah di daerah salju Untuk bahan-bahannya sendiri, aku udah siapin jadi kalian tinggal screen capturing gitu Untuk memudahkan dalam mencari bahan-bahan yang dibutuhkan Dan yops, kita langsung aja ke tutorialnya karena disini aku udah siapin bahan serta tempat yang akan aku gunakan Pertama-tama yang akan kalian lakukan adalah membuat layoutnya terlebih dahulu Dan disini aku akan menggunakan smooth card untuk bagian awalnya Kita tarik sekitar 5 blok seperti ini secara memanjang Nah kayak gini Lalu untuk bagian sudutnya kita tarik sekitar 3 blok secara diagonal Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Ini untuk bagian awalnya Lalu kita tinggal ulangin aja yaitu 5 blok 3 blok Hingga ke bagian awalnya lagi Dan ini membantu kayak lingkaran ya lebih ke semi gitu ya teman-teman Kita kasih kayak gini Ini untuk bagian dari layoutnya Lalu kita beralih ke bagian luarnya Dimana untuk bagian luar sini aku akan menggunakan smooth square stair Kita kasih kayak gini dan beri jarak sekitar 1 blok untuk bagian sininya ya teman-teman Kita beralih ke bagian sini kita kasih kayak gini Dan kalau kecepatan kalian bisa memperlambat untuk videonya Kita kasih kayak gini Hingga setiap sisinya itu terisi Kita kasih smooth square stair Yup seperti ini Selanjutnya untuk bagian atasnya disini aku akan menggunakan smooth square slip Kita kasih kayak gini hampir sama dengan bagian bawahnya Tapi untuk bagian sininya kita tinggal simpen satu aja Jadi hampir sama Beri jarak sekitar 1 blok aja teman-teman Nah kita isi untuk seluruh sisinya kayak gini Lalu kita masuk dulu ke bagian dalamnya Dimana untuk bagian belakang dari 5 blok tadi kita kasih kayak gini Tapi untuk bagian sininya gak perlu ya teman-teman Kita kasih kayak gini aja untuk setiap di belakang dari 5 blok yang tadi Kita kasih kayak gini Jadinya seperti ini ya teman-teman Lalu untuk menambah kesan warna Kita akan kasih dark walktrap door untuk bagian sininya Jadi di bagian selisih 1 bloknya tadi kita isi menggunakan dark walktrap door Biar gak terlalu menyatu dengan bagian snow di daerah bayam ini Karena takutnya malah kesasar dan tidak menemukan lagi rumahnya teman-teman Kita kasih kayak gini Ini udah beres untuk bagian luarnya Kita tinggal melubangi untuk bagian dalam dari rumahnya sendiri Untuk bagian awalnya kita hancurin aja sekitar 7 blok di bagian sini Nah kayak gini Lalu untuk bagian dalamnya sekitar 7 blok juga Kita tinggal ulangin Yaitu 7 blok di bagian sini Bagian dalamnya 7 blok lagi Bagian sini Bagian dalam lagi Jadi di bagian belakang sininya ya teman-teman Kita hancurin kayak gini Nah kayak gini Lalu kita tinggal hancurin bagian tengahnya Nah jadinya seperti ini Dan untuk di bagian yang satu ini kita hancurin juga Jadi 2 blok ini hancurin Ini 1 Nah kayak gitu Jadi 7, 1 7, 1 7, 1 Jadinya seperti ini ya teman-teman Dan kita tinggal hancurin ke bagian bawah sekitar 5 blok lagi Jadi totalnya ada 6 blok Bukan 7 blok Nah disini aku udah hancurin sekitar 6 blok ke bagian bawah ya teman-teman Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Untuk setiap sisinya Selanjutnya kita akan membuat yang namanya lantai Menggunakan perpaduan antara stone dan juga police undecit Aku akan kasih kayak gini dulu yaitu stone Dan kita akan tarik sekitar 2 blok ke bagian depan Jadinya kayak gini ya teman-teman Dan untuk bagian dari perpaduan stone dan police undecitnya Aku akan kasih kayak bidak catur Tapi kalau kalian suka dengan yang lainnya itu terserah kalian ya teman-teman Dan untuk bloknya sendiri juga itu terserah kalian maunya pakai apa Lalu untuk bagian sininya kita tinggal isi menggunakan police undecitnya Nah kita tinggal isi selisihnya gitu Jadinya seperti ini Ini untuk setiap sisinya Lalu untuk bagian sudutnya kita kasih stone slab Kasih juga glass block kayak gini Bagian sini juga Jadi ini tuh sebagai tempat untuk farm sugar can Kita kasih kayak gini Kasih stone slab Kasih grass block Nah yep jadinya seperti ini Lalu untuk bagian 3 blok di bagian tengah Kita kasih stone slab sebagai tangga gitu Jadi ini akses ke bagian farmnya sendiri Nah kayak gini Lalu untuk bagian tengahnya yaitu ukuran 5x5 kita hancurin Dan ganti menggunakan grass block Jadi di bagian tengah sini kita akan jadikan sebagai farm kecil Entah itu wheat, potato, ataupun carrot dan yang lainnya Dan untuk bagian tengahnya kita gak perlu isi karena nanti akan kukasih air Nah kayak gini Lalu kita kasih air dan tutup menggunakan dark walk trap door Lalu untuk bagian slabnya tadi juga kita isi dengan water bucket Karena kita akan menumbuhkan beberapa sugar can Sebagai bahan dari kertas ya teman-teman Jadinya seperti ini, ini untuk bagian bawahnya Udah beres Step selanjutnya di bagian sini aku akan hancurin untuk setiap sisinya yaitu ukuran 5x5 dari bagian sini Kita hancurin aja setiap sisinya seperti ini Lalu untuk bagian sudut sini kita kasih stone Dan kita up menggunakan strip birch log sekitar 4 blok Kita tarik sekitar 3 blok atau jaraknya gitu Kita up lagi Dan untuk bagian sini juga hampir sama kita hancurin 5x5 Kayak gini ya teman-teman Kasih stone lagi Kasih strip birch log sekitar 4 blok Kasih jaraknya sekitar 3 blok Up lagi Dan ya seperti itu Untuk bagian sini juga hampir sama Kita kasih stone Kasih strip birch log Jaraknya 3 blok Up lagi Dan yang terakhir di bagian sini Kita kasih stone Kasih strip birch log Kita tarik sekitar 3 blok Dan up sekitar 4 blok Jadinya seperti ini Lalu untuk bagian sudutnya Aku akan kasih sekitar 2 blok 1 blok 2 blok Dan kasih dark wax lab Sebagai bagian bawahnya Kayak gini ya teman-teman Di bagian sini juga hampir sama 2 blok 1 blok 2 blok Dan tutup Menggunakan dark wax lab Kita tinggal ulangin aja Untuk setiap sudutnya Kasih dark wax lab Di bagian bawahnya Kasih kayak gini Udah beres untuk seluruh sisinya Jadinya seperti ini ya teman-teman Dan untuk bagian atas Kita tinggal full fill Menggunakan glass Untuk warna glassnya sendiri Itu terserah kalian Dan fungsi glassnya sendiri Itu sebagai penerangan Kalau-kalau gak ada Yang namanya torch Ataupun lantern ya teman-teman Jadi ini sebagai antisipasi juga Dan kalian harus mengisinya Secara full Karena takutnya ada mob Yang tiba-tiba masuk Dari sela-sela Yang tidak kalian isi Dan kita tinggal full fill aja Untuk seluruh bagian atasnya Menggunakan glass Kita kasih kayak gini Dan yaps Udah beres Jadinya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya disini aku akan Menggunakan oa clips Dan kita taruh di bagian Setiap sisi dari yang tadi Kita kasih dark wax Pange gate Kita kasih kayak gini Untuk bagian sudutnya itu Kita buka Dan untuk bagian dalamnya Kita tutup Kita kasih kayak gini Kasih lagi Oa clips Dark wax page gate Dark wax page gate Dark wax page Di bagian tengahnya Lalu kasih lagi Oa clips Dark wax page gate Kayak gini Dan di bagian yang terakhir Bagian sini ya teman-teman Yaps Udah beres Untuk seluruh sisinya Kita tinggal membuat Setiap ruangannya Dan untuk bagian sini Aku akan jadikan Sebagai Area Atau akses Untuk ke bagian Dalam dari rumahnya Kita hancurin Sekitar 5 blok Ke bagian sini Hingga terlihat lagi Untuk bagian Dark wax trapdoor Serta Smooth square stand Ya teman-teman Dan untuk bagian Sampingnya juga Kayak gini Lalu untuk bagian sini 5x5 Nah Kayak gini Ya teman-teman Dan kita Nah kayak gini Lalu kita tinggal Full fill Untuk bagian sininya Menggunakan Stone Yap Kayak gitu Lalu untuk bagian sini Kita kasih stone Sekitar 1 blok Kasih stone stair Kasih strip Birch log Strip birch log Nah kayak gini Lalu untuk bagian bawahnya Kita tinggal sesuai Ini yaitu Menggunakan Police under seat Dan juga stone Yap Kayak gitu Lalu untuk bagian sininya Kita kasih dark wax lab Dan kasih juga Dark wax trapdoor Nah Jadinya seperti ini ya teman-teman Ini untuk bagian akses Menuju ke bagian Dalam dari rumahnya Kita tinggal simpan Ladder di bagian sini Lalu kita beralih Ke bagian depan Yaitu tempat tidur Kita tinggal Hancurin lagi Seperti yang tadi Nah kayak gini Lalu untuk bagian sini Sekitar 5 5 Ini 5 x 5 Hampir sama Nah untuk bedanya Di bagian sini Sekitar 4 x 5 ya teman-teman Jadi untuk bagian atasnya Tidak perlu dihancurin Kita hancurin lagi Untuk bagian dalamnya Nah kayak gini Lalu untuk bagian sininya Kita tinggal kasih kayak gini Lalu untuk bagian ininya Kita hancurin Kasih kayak gini Kasih stone Ster Kayak gitu Untuk bagian atasnya Kita kasih stone Stone Kayak gini Kasih ster 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 Oh bukan di atas Kayak gini Lalu untuk bagian sini Kita tinggal tarik dulu Menggunakan strip Bird slope Bagian sini juga Kasih stone Ster Stone Ster Stone Stone Dan untuk bagian sininya Kita tinggal fulfill aja Jadinya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya Untuk bagian bawahnya Kita tinggal sesuaiin aja Dengan bagian yang tadi Di awal Kasih stone juga Untuk perpaduannya Ini untuk bagian dari Tempat tidur Selanjutnya kita beralih Ke bagian samping sini Yaitu tempat enchant Kita tinggal hancurin saja Hampir sama dengan bagian yang tadi Yaitu 5x5 Sekitar 2x Bagian sini juga Untuk bagian sini sekitar 4x5 Bagian sini 4x5 Nah kayak gini ya teman-teman Selanjutnya untuk bagian sini Kita tinggal kasih kayak gini Kasih kayak gini Dan untuk bagian ininya Kita tinggal tutup Menggunakan stone Bagian sini juga Hampir sama Nah kayak gini Lalu untuk bagian sininya Hampir sama Kita kasih kayak gini Lalu kasih stone stair Kayak gini Untuk bagian stripboard slognya Kita tarik sekitar 3 blok Bagian sini juga Hampir sama Lalu untuk bagian bawahnya Kita kasih kayak gini Ya teman-teman Yup Ini untuk bagian tempat enchant Jadi untuk di bagian Setiap yang kosong Kita tinggal isi Menggunakan bookshelf Dan untuk bagian tengah sini Kita tinggal simpan enchant Yup Kayak gitu Dan untuk ruangan yang terakhir Yaitu tempat kitchen Ataupun pembakanan OR Kita tinggal ancurin Hampir sama Yaitu 5 x 5 Sekitar 2 kali Dan 4 x 5 Sekitar 2 kali Nah kayak gini Selanjutnya untuk bagian ininya Kita tinggal fulfill aja Teman-teman Nah kayak gini Untuk bagian sininya Kita kasih kayak gini Kasih stone stair Lalu kasih strip bird slog Sekitar 2 block aja Sekitar 2 block aja Kita kasih kayak gini Dan untuk bagian sedutnya Kita tinggal tarik aja Untuk bagian belakangnya Kita ancurin Dan kita isi Menggunakan stone Nah kayak gini Lalu untuk bagian bawahnya Kita menggunakan Police undesit Yup Jadinya seperti ini ya Teman-teman Lalu kita tinggal Beralih ke bagian Ini Beralih ke bagian sudut Dulu ya teman-teman Di bagian sudut sini Aku akan ancurin Seperti ini Kita ganti Menggunakan stone Lalu isi Menggunakan lantern Nah kayak gitu Di bagian sini Juga kita kasih kayak gini Kasih stone Lalu ada lantern Dan untuk bagian ininya Kita ancurin Sekitar 4 block Kita ganti Menggunakan barrel Sebagai tempat penyimpanan Bagian sini juga Hampir sama Kasih chest Nah ini kita kasih Untuk setiap sudutnya Lalu untuk bagian sini Kita kasih lantern Sebagai pencahayaan Dan di bagian sini Kita kasih kayak gini Kasih lantern Bagian sini juga Hampir sama Kita kasih stone dulu Kasih lantern Dan untuk bagian ininya Kita ancurin dulu Kita isi Menggunakan barrel Sekitar 4 Bagian sisi sini Kasih chest Chest Lalu kita tinggal Kasih lantern Kasih lantern lagi Kasih stone Di bagian sini Kasih lantern Kasih stone lagi Ini secara berulang Aja teman-teman Tapi untuk bagian Dari blocknya Itu terserah kalian Mau menggunakan apa Disini aku menggunakan Barrel Dan juga chest Kalau kalian ingin menambahkan Yang lain Itu terserah kalian Lalu bagian yang terakhir Bentar kita kasih lantern Bagian sini kita kasih stone dulu Jadi biar lebih menyatu Dengan bagian dari Rumahnya sendiri Kita ancurin Kasih lantern Kasih barrel Kasih chest Oh ini belum dikasih lantern Nah kayak gini Dan yang terakhir Di bagian sini Yup Udah beres Selanjutnya kita beralih Ke bagian tengah Di bagian sini Aku akan kasih Composter Tutup menggunakan Spruce pressure flat Lalu kita kasih Iron hoy Nyebutnya hoy aja ya Teman-teman Kita kasih kayak gini Cangkul aja Untuk setiap Dari sisinya Isi dengan Gandum Potato Ataupun yang lainnya Terserah kalian Sebagai Form Kecil-kecilan gitu Nah kayak gini Lalu untuk bagian sininya Kita kasih Sugar can Sebagai penghasil Kertas Dan Yup Udah beres Jadinya seperti ini Selanjutnya Kita berpindah lagi Ke bagian Akses Dalam rumahnya Disini aku akan Kasih dulu Pod Ada Deadbus Oaclips Lalu kasih Yang namanya Ladder Sekitar 8 Untuk setiap sisinya Itu sekitar 4 Ya teman-teman Kita kasih kayak gini Lalu Kita beralih Ke bagian sini Dan isi Menggunakan Armor Stand Lalu ada Juga Armor Yang kita Punya Dari Survival Itu terserah Terserah kalian Mau Iron Ataupun Yang lainnya Diamond Gold Ataupun Ya Yang kalian suka Aja teman-teman Kita tinggal isi Dan disini ada Total sekitar 4 armor stand Yang bisa kalian simpan Di bagian Di bagian Di bagian Dari Setiap Sudutnya Kita kasih Kayak gini Udah Beres Ini untuk Bagian Aksesnya Lalu Untuk setiap Sesinya Ada armor stand Dan kita Beralih Ke bagian Sana Yaitu Tempat Tidur Untuk Bagian Ruang Tidur Di bagian Sini Aku akan Menyimpan Dulu Lake Churn Kita kasih Book and Quill Ada Ender Chess Di bagian Tengah Lalu Kasih Crafting Table Ada Barrel Kasih Flower Pot Sekitar 2 Tapi kita Isi Hanya Satu Dengan Blue Orchid Ataupun Bunga Yang Lainnya Dan disini Aku Kasih Red Bat Sekitar 2 Jadi Kalian Bisa Main Dengan Teman Kalian Kita Kasih Kayak gini Dan Ini Untuk Tempat Tidurnya Kita Beralih Ke Bagian Selanjutnya Yaitu Tempat Enchanting Di bagian Sini Ya Teman Di bagian Enchanting Sendiri Disini Aku Menggunakan Beberapa Blok Yaitu Ada Kartografi Table Kita Kasih Di bagian Sini Ada Loom Ada Barrel Kita Kasih Kayak gini Dan Kita Beralih Dulu Ke Bagian Sini Yaitu Bookshelf Dan Juga Greenstone Nah Kayak gini Teman Teman Di bagian Sini Kita Tinggal Fulfill Menggunakan Bookshelf Di bagian Tengah Lalu Untuk Bagian Sini Kita Kasih Kayak gini Dan Kasih Chess Di bagian Atasnya Teman Teman Dan Yang Terakhir Yang Paling Penting Adalah Enchanting Table Jadi Ini Adalah Tempat Untuk Mengenchant Armor Ataupun Weaven Yang Kita Punya Kita Beralih Ke Tempat Yang Terakhir Atau Ruangan Yang Terakhir Yaitu Tempat Untuk Membakar Or Serta Membuat Makanan Untuk Bagian Awalnya Disini Aku akan Menghancurkan Sekitar 6 Block Di bagian Bawahnya Kita Kasih Stone Slap Seperti Ini Lalu Kasih Camp Pire Sebagai Pembakaran Dan Disini Aku Simpan 3 Blast Purness 3 Smoker Dan Juga 3 Purness Jadi Lengkap Sudah Dan Untuk Bagian Setiap Sesinya Kita Kasih Dark Walk Slap Dan Dark Walk Trap Door Sebagai Rak Yang Terakhir Untuk Menambah Efisiensi Tempat Disini Aku Akan Menyimpan Stone Cutter Ada Green Stone Ada Smitting Table Ada Chest Di bagian Sini Kita Kasih Enfield Enfield Lalu Ada Brewing Stand Kasih Juga Cauldron Dan Juga Air Jadinya Seperti Ini Untuk Bagian Dari Tempat Pembakaran Iron Serta Membuat Makanan Dan Yang Terakhir Kita Tinggal Kasih Red Banner Untuk Bagian Depan Dari Dark Walk Paints Kita Kasih Kayak Gini Jadi Ini Menambah Detail Serta Lebih Memperindah Untuk Bagian Dalam Dari Rumah Jadi Ya Sudah Beres Untuk Rumah Bawah Tanah Di Daerah Saljunya Ya Teman Teman Di Bagian Sana Ada Tempat Tidur Ada Tempat Enchance Ada Tempat Untuk Pembakaran Or Serta Makanan Di Bagian Tengah Ada Farm Ada Juga Storage Dan Yang Terakhir Kita Tinggal Mendekorasi Bagian Luarnya Yaitu Menggunakan Snow Oke Teman-teman Mungkin Segitu Dulu Untuk Video Kali Ini Nantikan Video Selanjutnya Dengan Bangunan Serta Build Yang Akan Aku Buat Di Episode Selanjutnya Terima Kasih Udah Nonton Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Saya Sendir Andira Pamit Undur Diri And See you Next Video Bye Bye Bye